Tentu saja dia tidak akan melakukannya sendiri, tapi, dia punya banyak anak angkat. Penatua Kanopi Zubili sangat mengkhawatirkan keselamatan Feng Hao. Anak angkat. Feng Hao terkejut. Jadi orang-orang dari Arcana Immortal Realm juga suka memainkan game ini. Mereka semua adalah orang-orang yang mengejar Dao Agung. Mereka sudah menjadi anak angkat dan ayah angkat. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang dalam, tetapi mereka hanya memanfaatkannya. Itu benar. Sejauh yang aku tahu, tujuh dari delapan putra angkat Alhaven adalah dewa tertinggi atau raja. Yang termuda baru berusia beberapa puluh tahun, tapi dia sudah menjadi dewa tengah. Bakatnya unik di alam abadi Arcana, dan dia dipanggil bakat Dao yang terlahir. Zubili memberi tahu Feng Hao semua informasi yang dia ketahui tentang situasi tersebut. Dia berharap Feng Hao memiliki semacam rencana cadangan. Jika dia benar-benar bertemu dengan anak angkat Alhaven, setidaknya dia punya cara untuk menghadapinya. Feng Hao mengangguk. Dia berterima kasih kepada Zubili, tapi terlahir dengan bakat Dao dan anak angkat Alhaven. Apa itu? Feng Hao tidak pernah peduli dengan orang-orang ini. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Feng Hao berkata, saya akan menunggu anak angkatnya datang mencari masalah. Zubili. Zubili menutup wajahnya. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Feng Hao yang tak kenal takut. Terserah, kamu sendirian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zubili meninggalkan gua tempat tinggal Feng Hao. Feng Hao tersenyum kecut dan menutup matanya. Menutup matanya, budidaya Feng Hao terus pulih berkat sumber daya melimpah dari sekte ilahi agung. Hanya saja kemajuannya agak lambat. Tapi, Feng Hao sangat puas dengan kondisinya saat ini. Setelah penatua Zubili dari sekte langit ilahi yang mendalam meninggalkan gua tempat tinggal Feng Hao, dia pergi ke gua tempat tinggal para murid dan tetuanya. Begitu Zubili muncul di depan gua tempat tinggal di Pulau Terapung, semua murid dan tetua keluar untuk menyambutnya. Mereka semua menangkupkan tangan dan berkata, murid memberi hormat kepada penatua Canopi. Zubili melambaikan tangannya, lalu memandang ke arah tetua yang memimpin kelompok. Ikut denganku. Ya. Pemimpinnya dengan hormat menerima perintah tersebut dan pergi, mengikuti Zubili ke tepi Pulau Terapung. Ketika tetua itu melihat jurang maut di bawahnya, dia langsung merasa pusing. Apakah tetua agung punya instruksi? Kata sesepuh dengan suara gemetar. Dia sedikit bingung. Tidak ada apapun yang terjadi di sini, namun penatua Tianpeng memanggilnya ke tempat seperti ini. Apakah dia melakukan kesalahan? Saya berencana untuk kembali ke sekte, kata Zubili. Huh. Pemimpin itu menghela nafas lega. Itu adalah alarm palsu. Zubili tidak bertele-tele dan berkata, apakah kamu masih ingat kenaikan dewa bawah dari sekte kita? Pemimpin tetua berpikir keras. Lalu, matanya berbinar dan dia mengangguk. Orang tua yang mengaku telah naik dari dunia abadi emas. Itu dia. Zubili menghela nafas lega dan bertanya, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Aku tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanyalah dewa kecil. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang itu? Penatua Tianpeng. Pemimpin tetua bingung. Kembalinya aku ke sekte kali ini ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak perlu bertanya secara spesifik. Zubili segera kembali ke sekte tersebut setelah memastikan bahwa masih ada berita tentang pengembara sembilan alam. Sekte ilahi langit yang mendalam berjarak puluhan ribu kilometer dari sekte ilahi yang agung. Bagaimanapun, itu adalah sekte yang menyempurnakan pil ilahi Tianxuan dan memiliki persyaratan tinggi untuk pembuluh darah naga. Kotoran apapun dapat menyebabkan kegagalan. Penatua Tianpeng juga telah kembali. Lebih tua. Lebih tua. Para murid Tianxuan di Finepil menyambutnya di pintu masuk sekte, menatapnya dengan kagum. Lagi pula. Dia adalah ketua sekte dalam sekte tersebut, seseorang dengan status dan otoritas tinggi. Mem. Zubili mengangguk. Setelah memasuki sekte tersebut, dia langsung menuju ke dewa-dewa sekte luar yang lebih rendah. Pengembara sembilan alam saat ini berada di tepi tebing, memandangi awan di langit. Dia tiba-tiba merindukan hari-harinya di dunia abadi emas. Tentu saja, dia merindukan hari-hari ketika si bajingan Fenghao ada. Zubili bertanya tentang kediaman pengembara sembilan alam di luar kediaman dewa rendahan sekte luar. Tapi Zubili tidak melihatnya. Dia baru mengetahuinya setelah bertanya, bahwa pengembara sembilan alam sedang duduk di tepi tebing. Apakah dia mengambil tindakan terlalu keras? Zubili melompat ketakutan. Saat itu, dia menghela nafas. Mengapa ketua-tetua tiba-tiba peduli dengan murid baru itu? Tampaknya dia juga tidak punya banyak bakat. Ketika Zubili bergegas mendekat, dia melihat pengembara sembilan alam duduk di atas batu besar di tepi tebing. Kakinya berada di udara. Pengembara sembilan alam. Hati Zubili dipenuhi kegembiraan. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Pengembara sembilan alam dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba itu. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah ketua-tetua yang pernah dia temui sebelumnya. Dia dibawa ke sekte dalam dan ditanya tentang asal-usulnya. Namun saat Nine Realms Unveterate hendak bangkit, serangkaian suara retakan datang dari bawahnya. Mata pengembara sembilan alam membelalak. Kotoran. Siu. Kemudian pengembara sembilan alam terjatuh dari tebing. Astaga. Mata Zubili hampir keluar dari rongganya saat melihat ini. Saat dia masih terguncang, tubuh gemuknya tiba-tiba melompat ke udara dan langsung terbang di udara, menggunakan garu sembilan cabang untuk mengaitkan pengembara sembilan alam yang jatuh. Lalu keduanya mendarat di tanah. Mengapa kamu mengambil tindakan terlalu keras dan datang ke sini untuk mati? Zubili berkata dengan wajah muram. Dia merasa bahwa, pengembara sembilan alam ini lebih seperti murid Feng Hao. Bukan karena Feng Hao adalah muridnya di alam abadi. Petik 2. Petik 2. Pengembara sembilan alam berkata, Aku tidak berpikir. Aku hanya memikirkan sesuatu. Petik 2. Petik 2. Zubili tercengang. Dia terbatuk dan berkata, Ikutlah denganku ke sekte dalam. Untuk apa? Pengembara sembilan alam merasa bingung. Dia menyadari bahwa Zubili agak aneh hari ini. Sikapnya terhadapnya sangat baik. Rasanya seperti orang yang dingin tiba-tiba menjadi hangat padamu. Dan itu muncul begitu saja. Kenapa kamu bertanya begitu banyak? Ini tentang Feng Hao. Zubili merasa pengembara sembilan alam berjalan terlalu lambat, jadi dia meraihnya dengan satu tangan dan bergegas menuju sekte dalam. Pada saat ini, para murid dan tetua sekte luar melihat kepala tetua Zubili membawa pendatang baru sembilan alam pengembara ke sekte dalam. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Pengembara sembilan alam sedikit bersemangat. Sejak dia naik ke dunia abadi mistik, dia selalu ingin menemukan Feng Hao. Tapi, budidayanya terlalu lemah. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari sekte langit mistik. Dia berpikir akan memakan waktu ratusan atau ribuan tahun sebelum dia bisa melihat Feng Hao lagi. 3832 Ketua-tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam, Zubili, memiliki status tinggi di sekte tersebut. Meski berstatus sesepuh. Tetapi, identitasnya yang lain sangat istimewa. Dia adalah master sekte dari sekte langit ilahi yang mendalam, Zugang. Dia adalah paman Zubili. Dengan kata lain, ayahnya dan master sekte langit yang mendalam adalah saudara. Oleh karena itu, Zubili dapat dikatakan memiliki posisi tinggi di sekte langit ilahi yang mendalam. Dia bahkan bisa membuat keputusan atas nama sekte master di banyak kesempatan. Namun, sekte langit ilahi yang mendalam telah berjalan cukup baik selama beberapa tahun terakhir. 100 tahun lebih baik dari 100 tahun. Selain itu, kesetiaan para murid sekte ilahi adalah hal yang paling beruntung bagi sekte tersebut. Setelah Zubili membawa pengembara sembilan alam ke sekte dalam, dia menempatkannya di gua abadi. Penggarap longgar sembilan alam sudah sangat tua, tetapi setelah disiksa oleh Zubili, dia merasa tulangnya seolah-olah akan hancur. Elder Zhu, apakah Anda benar-benar memiliki berita tentang Feng Hao? Penggarap longgar sembilan alam adalah penguasa alam abadi di dunia abadi emas. Saat pertama kali naik, dia belum terbiasa dengan identitas barunya. Sikapnya sangat tinggi. Kemudian, ketika dia menyadari bahwa kekuatannya paling lemah di sini, dia benar-benar tenang. Pada saat yang sama, dia sangat pandai menilai situasi. Zubili menganggup dan berkata, Saya punya berita tentang Feng Hao, tapi sekarang ada beberapa hal yang saya ingin Anda lakukan. Nine Realms Unfeterate berkata, Elder, jangan ragu untuk memberi instruksi pada kami. Zubili tersenyum. Dia menyukai betapa patuhnya sembilan alam tak terkekang. Dia kemudian berkata, Apa pendapatmu tentang sekte langit ilahi yang mendalam? Pendapat. Pengembara sembilan alam tercengang. Dia tidak mengerti maksud Zubili. Dia memikirkannya dengan cermat. Apakah dia memintanya untuk menunjukkan kesetiaannya? Atau mungkinkah? Berita yang dia bawa tentang Feng Hao adalah berita buruk, dan dia ada di sini untuk menginterogasinya. Pengembara sembilan alam memikirkannya dan berkata dengan serius, Saya naik ke alam leluhur abadi yang mendalam dan datang ke sekte langit ilahi yang mendalam, yang berarti bahwa saya memiliki takdir dengan sekte tersebut. Jadi, murid adalah langit abadi yang mendalam dalam hidup dan ah hantu langit yang mendalam dalam kematian. Baiklah. Darah Zubili mendidih setelah mendengar kata-kata penggarap longgar sembilan alam. Terlebih lagi, sembilan alam tak terkekang berbicara dari lubuk hatinya. Dia tahu. Huh. Melihat bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang salah, penggarap longgar sembilan alam menghela nafas lega. Kemudian, Zubili duduk di kursi di dalam gua, memandang sembilan alam tak terkekang dan berkata, Saya berencana untuk menggantikan Anda sebagai murid sekte dalam teratas. Apa? Berdengung. Saat kata-kata Zubili terdengar di telinga pengembara sembilan alam, pengembara sembilan alam merasakan kepalanya berdengung. Dia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Zubili berpikir bahwa penggarap longgar sembilan alam tidak mendengarnya dengan jelas, jadi dia dengan sengaja memperlambat pidatonya dan berkata dengan nada serius, Saya mengatakan bahwa saya bermaksud untuk mempromosikan Anda sebagai murid kepala sekte dalam. Apakah Anda mendengar saya? Penggarap longgar sembilan alam akhirnya mendengarnya dengan jelas, tapi... Dia tidak mengerti. Mengapa Zubili melakukan itu? Saat ini, dia hanyalah dewa rendah. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk sekte dalam, apalagi menjadi murid utama sekte dalam. Bukankah ini tidak masuk akal? Dengarkan baik-baik, tapi bagaimana murid ini bisa memenuhi syarat? Kata sembilan alam tak terkekang. Zubili berkata, Jika saya bilang tidak apa-apa, maka pasti baik-baik saja. Siapa yang berani menolak? Pak? Setelah mengatakan itu, Zubili berdiri dari kursinya dan menggunakan kemampuan ilahi untuk mengumumkan kepada sekte dalam dan luar dari sekte langit yang mendalam. Murid sekte luar penggarap longgar sembilan alam akan menjadi murid kepala sekte langit ilahi yang mendalam mulai hari ini dan seterusnya. Ketika pengumuman ini dibuat, seluruh sekte langit ilahi yang mendalam terkejut. Apa yang sedang terjadi? Jadi itu sebabnya tetua membawa sembilan alam pergi. Apa alasannya? Mengapa Dewa Rendah bisa menjadi murid utama sekte dalam? Apakah ada aturannya? Saya tidak bisa menerima ini. Seluruh sekte langit ilahi yang mendalam terguncang oleh masalah ini. Banyak tetua yang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka bertanya-tanya mengapa Zubili tiba-tiba menjadi begitu bodoh. Tidak peduli seberapa besar dia mengagumi seseorang, dia tidak akan mempromosikannya seperti ini. Penggarap longgar sembilan alam tahu siapa dia. Dewa-dewa bawah yang naik dari alam bawah terkejut, namun penggarap longgar sembilan alam tidak memiliki prestasi apapun di sekte luar. Dia adalah tipe orang yang akan dilupakan orang saat kedua kali mereka melihatnya. Para murid sekte luar memprotes. Beberapa murid sekte dalam juga menanyai Zubili, meminta penjelasan. Pada saat ini, para tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam memutuskan untuk pergi ke gua tempat tinggal Zubili untuk mencari alasan. Ketika para tetua tiba di gua tempat tinggal Zubili, mereka melihat penggarap longgar sembilan alam dan Zubili di dalam. Zubili, keluarlah sekarang. Beberapa tetua segera berteriak. Mereka lebih tua dari Zubili, dan merekalah yang membantu master sekte dari sekte langit yang mendalam. Mereka juga berhak memacu Zubili. Zubili adalah keponakan sekte master. Para tetua biasa tidak akan berani mengatakan apapun, tetapi para tetua ini punya hak untuk mengatakan apapun. Zubili sepertinya mengharapkan para tetua datang. Dia memandang ke arah penggarap longgar sembilan alam dan berkata, Ikuti di belakangku. Angguk saja kepalamu nanti. Ya. Penggarap longgar sembilan alam menelan ludah. Dia terlalu terkejut dengan keputusan Zubili. Di saat yang sama, dia panik. Meskipun dia dulunya adalah penguasa alam abadi, dia masih panik ketika menghadapi sekelompok dewasuan yang bahkan lebih kuat daripada kaisar abadi king yang dari dunia abadi emas. Zubili berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya, diikuti oleh penggarap longgar sembilan alam. Saat para tetua melihat sembilan alam penggarap longgar, mereka sangat marah. Orang macam apa ini? Bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi seperti ini bisa memenuhi syarat untuk menjadi murid utama sekte dalam sekte langit mendalam? Jika tersiar kabar, akankah sekte langit ilahi yang mendalam menjadi bahan tertawaan? Zubili, kamu, kamu, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Salah satu tetua mengeluarkan kocokan ekor kuda dan hendak mencambuk Zubili. Tunggu. Namun saat ini, Zubili mengangkat tangannya dan berkata, Sesepuh, apa maksudnya ini? Mungkinkah seseorang menghentikan saya dalam membuat keputusan untuk pengembangan sekte ini dalam jangka panjang? Penggarap longgar sembilan alam mengangguk. Zubili menyuruhnya untuk hanya menganggukkan kepala dan berkata, Ya, ini untuk pengembangan jangka panjang. Kita tidak bisa sembarangan menyebutkannya. Sesepuh lainnya melangkah maju. Zubili, master sekte saat ini sedang mengasingkan diri. Jangan kurang ajar. Haha. Zubili mencibir. Dia memandang para tetua yang datang untuk mencela dia. Apakah ada di antara kalian yang memperhatikan turnamen seratus sekte kali ini? Tentu saja, sekte kami juga telah mengirimkan sepuluh inspektur, dipimpin oleh tetua sekte, untuk berpartisipasi dalam turnamen di sekte surgawi yang agung. Zubili, kamu adalah satu-satunya inspektur yang bertugas menyelidiki pelanggaran apapun yang dilakukan oleh inspektur sekte Dewa Levitasi. Para tetua menimpali satu demi satu. Kalau begitu, tahukah kamu nama inspektur sekte Dewa Levitasi? Zubili bertanya. Semua tetua berkata, Feng Hao. Apa? 3833. Feng Hao. Ketika pengembara Sembilan Alam mendengar kata-kata para tetua, dia merasakan mulutnya menjadi kering. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Feng Hao. Dia tahu tentang turnamen seratus sekte. Seorang murid memberitahunya bahwa turnamen seratus sekte diselenggarakan oleh sekte Dewa Pengangkatan, dan targetnya adalah semua Dewa Tengah dan Atas di alam leluhur abadisuan. Dewa rendahan seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pengembara Sembilan Alam tidak tertarik dengan turnamen tersebut, jadi dia tidak menanyakannya. Tapi dia tidak menyangka akan mendengar tentang Feng Hao sekarang. Pengawas Sekte Dewa Levitasi dari turnamen seratus sekte. Pengembara Sembilan Alam tiba-tiba bertanya, bolehkah saya tahu siapa Feng Hao ini? Zubili tahu bahwa hubungan pengembara Sembilan Alam dengan Feng Hao tidaklah sederhana, jadi dia merekomendasikan pengembara Sembilan Alam untuk menjadi murid utama dari Sekte Dewa Langit yang mendalam. Zubili berkata, Feng Hao ini naik ke alam leluhur abadisuan sekitar waktu yang sama denganmu, dan saat ini menjadi murid sekte dalam dari Sekte Dewa Pengangkatan, berpartisipasi dalam turnamen seratus sekte. Itu dia, tidak diragukan lagi itu dia. Pengembara Sembilan Alam sangat bersemangat. Pengembara Sembilan Alam sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendengar tentang Feng Hao. Tetapi, para tetua sedang dalam suasana hati yang buruk. Keputusan Zubili terlalu gegabuh dan gila. Mengapa dia membiarkan pengembara Sembilan Alam menjadi murid utama dari Sekte Dewa Langit yang mendalam? Apa yang dia lakukan? Zubili berkata, Feng Hao pasti akan menjadi warga negara pertama alam Dewa Tengah di turnamen seratus sekte, dan dia bahkan mungkin mendapatkan peluang kaisar. Haha! Lelucon yang luar biasa! Aku bisa mengerti mengapa Feng Hao begitu kuat, tapi apa hubungannya dengan dia? Logika aneh macam apa ini? Para tetua marah sekaligus geli. Namun, kebanyakan dari mereka menghela nafas. Apakah Sekte Ilahi Surgawi yang mendalam dari klan Zhu akan dihancurkan pada generasi ini? Tidak. Saya tidak setuju. Salah satu tetua memarahi, Bajingan. Tetapi sebelum tetua itu menyelesaikannya, Zubili berkata, Feng Hao adalah murid Sembilan Alam tak terkekang. Pengembara Sembilan Alam tercengang. Ini. Benar-benar. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya tidak ada yang salah. Namun, ketika para tetua mendengar apa yang dikatakan Zubili, mereka sangat terkejut hingga kulit kepala mereka hampir lepas. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Mereka merasakan nafas mereka bertambah cepat tanpa alasan yang jelas. Seperti. Berita ini seperti sambaran petir yang meledak di benak mereka hingga membuat otak mereka berdengung. Keajaiban Dewa Tengah dari Sekte Dewa Pengangkatan sebenarnya adalah murid dari murid sekte luar dari sekte langit ilahi yang mendalam. Jika itu masalahnya. Bukankah itu berarti mereka adalah murid dan murid dari sekte langit ilahi yang mendalam? Mendesis. Para murid dari sekte langit ilahi yang mendalam tidaklah sehebat itu. Seringkali, mereka bahkan ingin mencuri beberapa orang jenius dari sekte lain. Kemudian, dia akan menghapus ingatannya dan mengasuhnya dengan baik. Haha. Salah satu tetua sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tertawa. Dia melihat ke arah penggarap longgar sembilan alam. Dia menyipitkan matanya. He he, apakah Feng Hao benar-benar muridmu di dunia abadisuan? Bukan karena dia tidak mempercayai Zubili. Hanya saja dia harus mengkonfirmasi secara pribadi masalah penting tersebut. Pada saat ini, penggarap longgar sembilan alam mengerti. Situasi umumnya adalah Feng Hao baik-baik saja sekarang, dan orang-orang dari sekte langit ilahi yang mendalam ingin dekat dengan Feng Hao. Jelas sekali bahwa Zubili memang menemukan Feng Hao dan mengkonfirmasi sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil keputusan mendadak seperti itu. Eh. Penggarap longgar sembilan alam mengangguk. Ya. Dia mengakuinya. Namun, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia tidak punya pilihan. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan menjadi lebih kuat, dia tidak punya pilihan selain mengecewakan Feng Hao. Berdengung. Setelah para tetua menerima konfirmasi dari sembilan alam penggarap longgar, kepala mereka semakin berdengung. Segera, mereka kembali sadar. Salah satu tetua berjalan menuju penggarap longgar sembilan alam dengan senyuman penuh kebajikan. Sembilan alam, sejak aku melihatmu, aku tahu bahwa kamu luar biasa. Benar, saya telah mempelajari fisiognomi selama ribuan tahun, dan saya juga tahu bahwa Anda luar biasa. Bagaimana para tetua bisa begitu tidak tahu malu saat ini? Mereka tidak tahu sumber daya apa yang diperoleh Feng Hao, sebagai murid penggarap longgar sembilan alam, di alam leluhur abadi yang mendalam untuk menjadi seorang jenius. Tapi itu tidak masalah. Sudah cukup bagi Tuan Feng Hao untuk berada di sekte langit ilahi yang mendalam. He he. Pada saat ini, tetua yang memarahi Zubili karena bajingan tiba-tiba mengubah sikapnya. Hem, aku merasa tidak pantas untuk mempromosikan penggarap longgar sembilan alam menjadi murid utama sekte dalam. Zubili mengerutkan kening. Dasar bodoh. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan bagus seperti itu, sekte dewa yang mendalam akan menjadi sekte abadi, dan metode untuk menyempurnakan pil ilahi mendalam surgawi akan diserahkan kepada orang lain. Namun kata-kata tetua berikutnya membuat Zubili langsung tercengang. Pada saat itu, dia merasakan bahwa ide yang sangat brilian. Posisi murid utama sekte dalam agak terlalu lemah. Saya merasa bahwa posisi tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam seharusnya lebih cocok. Itu masuk akal. Saya juga merasa itu masuk akal. Penatuazu brilian. Para tetua lainnya mengangguk. Mereka merasa saran tersebut sangat bagus. Apa gunanya menjadi murid utama sekte dalam? Bukankah itu tamparan bagi wajah Feng Hao? Jika Feng Hao benar-benar menjadi surgawi menengah nomor satu seperti yang dikatakan Zubili, dan memperoleh peluang kaisar di masa depan, dan mengambil alis sekte dewa pengangkatan. Bagaimana mereka menjelaskan diri mereka sendiri jika mereka mengetahui bahwa guru mereka hanyalah seorang murid di sekte langit ilahi yang mendalam? Tiba-tiba, para tetua melihat ke arah penggarap longgar sembilan alam. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, dia tampak seperti makhluk abadi, dan semakin mereka memandangnya, dia tampak semakin luar biasa. Dia benar-benar layak menjadi seorang penatua. Ide cemerlang. Zubili juga tercengang. Dia merasa bahwa para tetua keluarga Zubili cukup bijaksana. Tidak buruk. Kemudian, semua orang melihat ke arah penggarap longgar sembilan alam dan bertanya serempak, Tetua sembilan alam, bagaimana menurut Anda? Penggarap longgar sembilan alam. Penggarap longgar sembilan alam masih sedikit bingung. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan hal itu. Apa yang ada di kepalanya? Meski kedengarannya konyol, sebenarnya kedengarannya masuk akal. Jadilah murid sekte dalam biasa. Penggarap longgar sembilan alam merasa bahwa kue yang jatuh dari langit terlalu besar. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Sebenarnya, menjadi murid sekte dalam dikatakan cukup kaya. Tidak perlu menjadi murid utama atau penatua. Lagipula, tidak ada cara untuk meyakinkan masa. Namun, kata-katanya menyebabkan para tetua terlihat sedikit tidak senang. Tidak bisakah kamu mempunyai ambisi? Apa? Apakah Anda ingin mengandalkan murid Anda sendiri? Itu benar. Muridmu sendiri melakukannya dengan sangat baik di alam leluhur abadi yang mendalam. Wajar saja jika dia memiliki pemikiran seperti itu. Ekspresi penatuazu berubah jelek, dan kata-katanya sedikit masam. Namun penggarap longgar sembilan alam tertegun. 3834 Saya Pengembara sembilan alam menatap kosong ke arah tetua-su. Tidak bisakah aku menyerah begitu saja? Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Penatuazu menatap pengembara sembilan alam. Tidak. Pengembara sembilan alam berkata, Sudah cukup bagiku untuk menjadi murid sekte dalam. Aku tidak berpikir aku akan menjadi seorang penatua. Hah? Penatuazu mendengus, Apakah Anda mengatakan bahwa seorang penatua lebih rendah daripada seorang murid? Pengembara sembilan alam. Pengembara sembilan alam merasa bingung. Dia dipaksa menjadi tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam. Pada saat ini, Zubili memandang sembilan alam tak terkekang dan berkata, Hubungan saya dengan Feng Hao sangat baik. Saya juga telah memberitahu dia tentang situasi Anda saat ini. Tunggu sampai kompetisi seratus sekte, dia akan datang dan menemui Anda. Tapi sebelumnya itu, saya harap Anda dapat menerima pengaturan sekte ini untuk Anda. Baiklah. Pengembara sembilan alam berkompromi. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jagoan besar dari sekte langit ilahi yang mendalam baru saja menusuk lehernya dengan pisau. Suara mendesing. Para tetua menghela nafas lega, lalu memandang pengembara sembilan alam dengan cara yang berbeda. Salam, tetua sembilan alam. Penatua sembilan alam. Semua tetua mulai memberi selamat kepadanya satu demi satu. Pengembara sembilan alam tercengang. Berita tentang sekte langit ilahi yang mendalam mempromosikan sekte luar surga bawah kepada seorang tetua dalam waktu singkat menyebar seperti api. Berita itu menyebar dengan cepat. Tidak hanya para murid sekte luar yang gempar, tetapi para jenius sekte dalam juga berdiri untuk memprotes. Mereka merasa hal itu tidak adil. Bagaimana seorang surgawi bawah bisa melewati begitu banyak level dan menjadi anggota inti dari sekte langit ilahi yang mendalam? Zubili berkata, Jika kamu memiliki murid semu di alam berdaulat, aku juga akan mempromosikanmu menjadi sesepuh. Para murid. Para murid dari sekte langit ilahi yang mendalam tercengang. Apa maksudnya? Apakah pengembara sembilan alam mempunyai murid semu dari alam berdaulat? Jika dia benar-benar hebat, lupakan menjadi penatua, dia bahkan bisa merasakan posisi wakil pemimpin sekte. Zubili tiba-tiba kembali ke sekte tersebut dan mempromosikan pengembara sembilan alam menjadi murid sekte langit ilahi yang mendalam. Baik Feng Hao maupun murid yang berpartisipasi tidak mengetahuinya. Pada saat Zubili tiba di sekte ilahi yang agung, turnamen besar 100 sekte telah dimulai. Kebetulan Feng Hao juga bersaing dengan murid dari sekte abadi. Zubili awalnya ingin mengagumi kekuatan Feng Hao, tetapi siapa yang tahu bahwa pertempuran akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Karena murid sekte abadi itu telah memilih untuk mengaku kalah. Feng Hao mengangkat bahu tak berdaya dan kembali ke kelompok sekte Dewa Pengangkatan. Setelah itu, Feng Hao tidak lagi memperhatikan kompetisi. Dia membagi seutas kesadarannya ke dalam Win Universe. Di alam semesta angin, Finn Celestial Chiyu dan Komandan Iblis Liren Chou sedang menginstruksikan seorang pemuda untuk menuangkan teh untuk mereka saat mereka bermain catur. Setelah itu, Feng Hao juga menemukan bahwa semakin banyak makhluk hidup yang muncul dalam jangkauan pohon kehidupan ilahi di alam semesta angin. Makhluk-makhluk ini sangat mirip dengan makhluk yang dijelaskan dalam klasik pegunungan dan lautan. Omong-omong, itu aneh. Feng Hao tidak mengendalikan pohon kehidupan, tetapi hal yang dipeliharannya sangat menakjubkan. Penuh keajaiban. Setelah itu, Feng Hao muncul di puncak gunung tempat Fin Celestial Chiyu dan Komandan Iblis Liren Chou sedang bermain catur. Adapun pemuda yang sekali lagi melayaninya, saat dia melihat Feng Hao, matanya tiba-tiba melebar. Pemuda itu adalah Ye Chen, yang telah dibawa ke alam semesta angin oleh Ye Lan. Kembali ke Istana Ilahi Daluo, dia dikalahkan oleh Feng Hao dengan sebuah pikiran. Pertama kali Ye Chen di dunia ini membuat kepalanya pusing. Dia menemukan bahwa kultifasinya telah hilang sepenuhnya. Seolah-olah dia datang ke dunia baru, tapi ada dua orang di dunia ini. Namun dua orang di dunia ini memeluknya erat-erat. Pada awalnya, Ye Chen tidak tahu tempat apa ini sampai dia bertemu Fin Celestial Chiyu dan Komandan Iblis Liren Chou. Keduanya seperti dewa di tempat ini. Kemudian, Ye Chen bahkan melihat pohon kehidupan ilahi yang besar dengan matanya sendiri. Banyak burung abadi yang punah di alam leluhur abadi yang mendalam sebenarnya dipelihara di sini. Feng Hao. Ye Chen meletakkan teko tehnya, lalu dengan ganas menerkam Feng Hao dan meratap, tolong biarkan aku keluar. Tempat apa ini? Feng Hao tersenyum pada Ye Chen dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Semua orang di Sekte Dewa Daluo mengira kamu sudah mati. Ye Chen tercengang. Kata-kata Feng Hao tidak masuk akal. Mungkin sejak awal, Master Sekte Ilahi Daluo mengira dia sedang bertarung dengan Feng Hao. Dia sudah mati. Fin Celestial Chiyu dan Demon Commander Liren Chou dengan tegas menyingkirkan papan catur itu dan menyapa Feng Hao. Kalian berdua lakukan apa yang perlu kalian lakukan, aku hanya masuk untuk melihat. Feng Hao tersenyum. Feng Hao tidak tinggal di alam semesta angin terlalu lama kali ini, karena dia hanya mengirimkan sedikit kesadarannya untuk memeriksa kondisi Ye Chen. Ye Chen sebenarnya jenius, tapi sayangnya, dia bertemu Feng Hao. Kompetisi besar 100 sekte sedang berjalan lancar, dan sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya mulai bersaing untuk 4 tempat dewa unggul. Namun kini, hanya 8 dewa unggul yang berhasil mencapai tahap akhir. Dengan kata lain, sekarang adalah momen yang paling krusial, dan setiap orang mempunyai peluang 50% untuk mendapatkan tempat memasuki alam leluhur. Dan di antara 8 dewa unggul, ada 3 murid dari sekte ilahi Daluo. 5 tempat lainnya telah dibagi di antara para Taipan lainnya. Oleh karena itu, pada tahap ini, orang-orang yang mampu bertahan sebagian besar adalah murid sekte ilahi. Tidak ada satupun dewa unggul di sekte abadi. Mata ke-8 dewa unggul dipenuhi dengan niat bertarung, tidak ada yang mau menyerah satu sama lain. Namun kompetisi besar 100 sekte masih ditentukan melalui undian. Di antara 8 orang, hanya 4 anak termuda yang akan mengambil undian. Siapapun yang mereka gambar akan menjadi pemenangnya. Maka akan menjadi 8-4, dan murid yang menang akan langsung mendapatkan tempat untuk memasuki alam leluhur abadi yang mendalam. Adapun dewa pertengahan Feng Hao, itu relatif lebih sulit. Lagipula, hanya ada satu tempat untuk meet guts. Hampir semua orang tahu bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah milik Feng Hao. Karena semua lawan Feng Hao terluka atau lumpuh, dan Feng Hao bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, para murid yang memperhatikan Feng Hao akan sangat tertekan jika mereka menggambar Feng Hao. Dalam kasus yang serius, mereka akan ketakutan. Lagipula, bahkan kejeniusan sekte ilahi yang agung telah gagal dengan cara yang aneh, apalagi murid sekte abadi seperti mereka. Adapun para haigat, sekali lagi giliran Feng Hao untuk bersaing dalam kompetisi tingkat dewa. Ini karena seorang murid sekte abadi secara tidak sengaja menarik lawannya, Feng Hao. Ah, petik dua. Murid itu menjerit, lalu pandangannya menjadi hitam, dan dia pingsan karena ketakutan. Feng Hao tercengang saat melihat pemandangan ini. Jadi ini bisa menakuti lawan hingga pingsan. Wajah sesepuh sekte ilahi yang agung menjadi gelap, Feng Hao menang. Petik dua, petik dua. Feng Hao berpikir bahwa tingkat kesulitan kompetisi besar seratus sekte terlalu rendah, dan tidak ada yang bisa membahagiakan. Pada saat yang sama, para dewa unggul juga berkompetisi, dan empat tempat terakhir telah ditentukan. Sekte ilahi yang agung memiliki dua tempat. 3.835. Kali ini, turnamen seratus sekte tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, itu adalah sistem eliminasi dua lawan satu. Hampir setiap saat, separuh peserta akan hilang. Jadi sekarang, empat tempat haigat telah diputuskan. Dua dari tempat itu adalah murid-murid sekte dewa agung. Tidak ada yang terkejut. Dalam setiap turnamen seratus sekte, sekte dewa agung selalu mendapat tempat terbanyak. Karena kualitas murid sekte dewa yang mulia tinggi. Semua orang mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Tetapi, kali ini, di antara sepuluh sekte, sekte dewa inferno mengubah kutukan karena tidak memiliki satupun dewa tertinggi elit. Kali ini, seorang murid haigat benar-benar memenangkan tempat. Dan tempat lainnya bukanlah dari sekte dewa pengangkatan atau sekte dewa langit yang mendalam, tapi, sekte dewa luofu yang juga tidak memiliki jenius yang kuat. Sekte dewa luofu memiliki sejarah yang panjang, bahkan lebih panjang dari sekte surgawi taiking. Sekte surgawi taiking dulunya adalah sekte dewa. Di masa lalu, luofu, taiking, langit yang mendalam, grand luo, ascension. Mereka hampir sama terkenalnya. Namun seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara sekte dewa semakin besar. Di masa lalu, semua sekte dewa memiliki daofater setengah langkah dan merasa bahwa kekuatan mereka hampir sama. Tetapi mereka tahu bahwa mereka akan mengirimkan murid-muridnya untuk berkompetisi. Jadi kesenjangannya segera terungkap. Sejak saat itu, peringkat sekte dewa didasarkan pada budidaya dan bakat para murid. Sekte dewa yang mulia tertinggal dalam debu. Namun dalam turnamen seratus sekte ini, karena jumlah orangnya paling banyak, jumlah pertandingannya lebih banyak daripada para haikat. Hingga saat ini, termasuk Feng Hao, masih ada sekitar 20 dewa. Tetapi, hanya 3 atau 4 pertandingan yang bisa menentukan Midguts. Dalam kompetisi terbaru Feng Hao, lawan-lawannya menyerah bahkan tanpa bertarung. Banyaknya orang di tempat itu menyebabkan Feng Hao tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebagai kepala tetua dari sekte dewa langit yang mendalam, Zubili sama sekali tidak peduli dengan hasil kompetisi. Karena dia tahu orang seperti apa murid-muridnya. Jika ini bisa menentukan pemenangnya. Dia tidak akan punya ide apapun tentang Feng Hao. Itu sangat tidak berdaya. Zubili sekali lagi muncul di samping Feng Hao yang sedang beristirahat dan secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Feng Hao. Para tetua dan murid dari sekte ilahi mendalam surgawi memilih untuk mengabaikan pemandangan ini. Dia sudah terbiasa dan menundukkan kepalanya. Para murid dan tetua dari seratus sekte, serta dari sekte ilahi yang agung, merasakan gigi mereka sakit. Sebagai kepala tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam, semua orang secara alami tahu siapa Zubili. Tapi melihatnya benar-benar menuangkan teh untuk para murid sekte dewa pengangkatan. Ini terlalu berlebihan. Di antara murid tingkat dewa yang menunggu kemenangan, masih ada beberapa yang dipenuhi teror, takut bertemu Feng Hao. Itu karena mereka telah melihat Feng Hao bertarung beberapa kali, dan itu bisa dikatakan seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia nyaris tidak bergerak sebelum lawannya terjatuh. Banyak juga yang menyerah tanpa perlawanan. Meskipun para murid demigot yang akan menentukan pemenangnya adalah demigot terkuat dari alam leluhur abadi yang mendalam, para demigot tidak sekuat para demigot. Tapi ketika berhadapan dengan Feng Hao, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah nomor satu di antara para dewa. Orang yang benar-benar ingin melawan Feng Hao adalah Luo Fan dari Sekte Ilahi Yang Agung. Dia saat ini sedang duduk di depan murid-murid dewa tengah Sekte Ilahi Agung. Selain kilatan sesekali di matanya ketika dia melirik Feng Hao, dia menghabiskan sisa waktunya dalam meditasi. Feng Hao merasa Luo Fan sedikit menarik. Dia tahu bahwa anak itu adalah Luo Fan, yang disebutkan oleh putra angkat Luo Tian, Zubili. Dia baru berusia 10 tahun lebih sedikit dan memiliki bakat daobawaan. Dia saat ini adalah seorang mitgot puncak. Pihak lain sangat sok. Meskipun dia jenius, dia hanya bisa menyalahkan kesialannya karena bertemu dengannya. Zubili berkata kepada Feng Hao, Apakah kamu melihatnya, Feng Hao? Anak itu adalah Luo Fan, anjing tua itu adalah anak angkat Luo Tian dan saingan terbesarmu. Sudah jelas, Anda harus melawannya pada akhirnya. Feng Hao menganggup dan terkekeh, saya tahu. Feng Hao bisa menghancurkan para dewa tengah dan tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Luo Fan bisa melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Feng Hao tahu betul bahwa Luo Fan, anak angkat Luo Tian, akan menjadi lawannya di babak final. Namun, Feng Hao terkejut karena Zubili menyebut kepala sekte surgawi Luo Tian sebagai anjing tua. Marsikal kanopi Zubaji, tidak, Zubili, sedang menguji air di ambang hidup dan mati. Itu seperti bagaimana dia mengejek Luo Tian pada awalnya. Sungguh nyali. Saat ini, babak seleksi baru sedang berlangsung. Sekali lagi, murid termuda dari sekte ilahi agung, Luo Fan, memilih lawannya. Ekspresinya acu-ta-acu saat dia berjalan ke arah tetua yang memimpin kompetisi Midgoth. Kemudian, dia memasukkan tangannya ke dalam kuali. Karena tidak banyak murid yang tersisa, ada kemungkinan besar dia akan memilih lawan yang dia inginkan. Feng Hao, itu pasti Feng Hao. Aku sangat ingin melawannya. Luo Fan menunggu lama sekali. Lawannya, Feng Hao, tidak ditemukan. Tapi sekarang tidak banyak murid yang tersisa, Luo Fan sekali lagi berdoa kepada surga agar dia bisa bertemu Feng Hao. Mungkin ketulusan Luo Fan telah menyentuh surga. Ketika Luo Fan meletakkan batu giyok di depannya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kebetulan sekali. Itu tidak lain adalah Feng Hao. Luo Fan memandang Feng Hao dan terkekeh. Feng Hao, aku lawanmu mulai sekarang. Suara mendesing. Begitu Luo Fan mengatakan ini, emosi semua orang melonjak. Salah satunya adalah perwakilan Dewa Tengah dari Sekte Ilahi Yang Agung. Yang lainnya adalah Dewa Tengah yang sama kuatnya dari Sekte Dewa Pengangkatan. Hasil mereka tidak diragukan lagi akan menentukan mitgot dunia leluhur. Semua orang khawatir tentang siapa yang akan menjadi raja para Dewa Tengah. Setelah mengkonfirmasi lot batu giyok luo fan, tetua yang memimpin kompetisi mengumumkan dengan suara yang jelas, Junior Feng Hao dari Sekte Dewa Levitasi, maju ke depan. Feng Hao berdiri dan berjalan menuju arena. Hati Zubili ada di tenggorokannya. Dia khawatir Feng Hao tidak akan mampu bertahan di babak ini. Mengikuti instruksi tetua itu, Feng Hao berjalan ke depan arena besar dan mendarat dengan ringan di atasnya. Penatua itu menganggup dalam hati. Dia mengagumi seseorang yang tidak ragu sedikitpun. Bahkan murid dari saingannya. Tetua itu menoleh ke arah luo fan dan berkata, Luo Fan, majulah. Lawanmu adalah Feng Hao. Keluarkan kekuatan penuhmu. Aku harap kamu akan membuat namamu terkenal dalam pertempuran ini. Namun, luo fan memandang ke arah tetua itu dan berkata dengan serius, Mungkinkah murid ini tidak cukup terkenal? Yang lebih tua, tetua itu sedikit bingung saat itu. Namun saat dihadapkan pada tatapan luo fan, dia harus berhati-hati meskipun itu adalah seorang tetua. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Baik Feng Hao dan luo fan berdiri di arena, siap bertarung kapan saja. Hati semua orang ada di mulut mereka. Tentu saja, itu bukan karena mereka mengkhawatirkan siapapun, tapi karena mereka tidak ingin melewatkan bagian serunya. Pada saat yang sama, pertarungan antara luo fan dan ye lan mengingatkan kepala sekte ilahi agung, Luotian, yang baru saja kembali dari perjalanannya. Luotian tiba di arena, dikawal oleh murid sekte tersebut. 3836. Kepala sekte. Aku tahu kepala sekte pasti akan datang ke kompetisi junior luo fan. Junior luo fan, lakukan yang terbaik. Injak orang ini di bawah kakimu dan beritahu dia bahwa sekte ilahi yang agung tidak terkalahkan. Para murid sekte ilahi yang agung mengibarkan bendera mereka dan bersorak. Ini adalah kandang mereka, jadi mereka semua memamerkan kemampuannya. Tak terkalahkannya mereka membuat wajah para murid seratus sekte sangat tidak sedap dipandang, karena kedengarannya. Seolah-olah mereka semua adalah sampah. Feng Hao tidak menyangka sorakan luo fan akan begitu keras. Kedengarannya seperti, dia sudah kalah. Aku dengar kamu adalah anak angkat dari kepala sekte-sekte ilahi agung. Feng Hao tidak terburu-buru untuk bergerak. Karena luo fan bukan lawannya, dia berharap luo fan bisa berdiri di sini sebentar, kalau-kalau dia tidak punya kesempatan di masa depan. Feng Hao sebenarnya tidak peduli dengan kompetisi besar seratus sekte, tetapi agar Goku, Juyi, dan Raja Iblis Banteng meningkatkan budidaya mereka. Dia hanya bisa melakukan ini untuk memperjuangkan sumber daya budidaya bagi mereka. Luo fan seperti seorang pembunuh, matanya tajam. Ketika dia menatap Feng Hao, sepertinya dia sedang melihat seorang pemburu. Luo fan mencibir, jadi bagaimana jika ia, lalu bagaimana jika tidak? Haha. Feng Hao terkeke dan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apakah ayah angkatmu memintamu untuk membunuhku. Meski ini sebuah kompetisi, jika aku mengaku kalah, tidak akan merugikan hidupku kan? Luo fan berkata, lawanku, Luo fan, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tidak peduli apa kata ayah baptisku, kamu akan mati. Feng Hao bertanya, saya bahkan tidak bisa mengaku kalah. Luo fan menggelengkan kepalanya. Ini adalah jawabannya. Feng Hao harus mati. Kamu cukup percaya diri. Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia adalah orang yang mengagumi orang-orang jenius. Terlebih lagi, itu adalah Luo fan, seorang jenius dengan fisik dao ilahi. Sejujurnya, dia tergoda. Jika orang seperti itu bisa menjadi muridnya, dia tidak akan terkalahkan di masa depan. Sayangnya, Anda tidak bisa mengubah pola pikir seorang jenius. Orang seperti ini lebih keras kepala dan tidak fleksibel. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kali ini, Feng Hao tidak meletakkan tangannya di belakang punggung seperti saat dia menghadap Ye Chen. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang terpilih, dia meletakkan satu tangannya di belakang punggungnya. Namun, tindakan Feng Hao menyebabkan para murid dan tetua dari seratus sekte yang hadir menjadi gempar. Bahkan kepala sekte ilahi Luotian mengerutkan kening dalam-dalam. Hahaha. Hahaha. Namun, ketika Luofan melihat sikap Feng Hao, dia tidak bisa menahan tawa liar. Dia tertawa terbahak-bahak hingga hampir menangis. Namun tak lama kemudian, senyuman itu digantikan oleh tatapan mematikan. Aura pembunuh ini seperti badai yang mengumpulkan awan gelap di lautan luas. Di antara awan gelap dan laut, aura pembunuh ini seperti kilat hitam, dengan arogan menyapu Feng Hao. Keterampilan tidak penting. Feng Hao dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Segera, aura pembunuh yang menakutkan itu menghilang dengan tenang seperti seekor angsa yang lewat tanpa meninggalkan jejak. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Mulut Luofan tanpa sadar bergerak-gerak. Hanya sepersekian detik. Dia mengerti bahwa Feng Hao juga merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Ketika seorang ahli bergerak, mudah untuk mengetahuinya. Demikian pula, ketika kepala sekte Luotian melihat lambayan tangan Feng Hao, tidak ada fluktuasi aura abadi. Namun aura pembunuh yang sangat dibanggakan Luofan lenyap tanpa jejak. Aura pembunuh ini cukup kuat untuk langsung membunuh dewa tengah dari sekte abadi, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan Feng Hao. Kuat. Sangat kuat. Ini adalah perasaan baru yang Luofan rasakan dari Feng Hao. Saat ini, ekspresi Luofan menjadi lebih serius. Dia tiba-tiba mengerti mengapa ayah angkatnya ingin dia membunuh Feng Hao. Ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dia hanya seorang mitgot. Jika dia dibiarkan tumbuh, bahkan Luofan tidak akan mampu menekannya di masa depan. Luofan menarik nafas dalam-dalam dan memandang Feng Hao. Kekuatanmu telah melebihi ekspektasiku, tapi ini waktunya untuk mengakhiri ini. Suara Luofan menghilang. Awan gelap berkumpul di langit di atas sekte ilahi yang agung, seolah-olah sebuah bencana telah turun. Angin kencang menderu-deru dan menyapu seluruh daratan. Keringat dingin mengucur di dahi para murid sekte saat menghadapi pemandangan ini. Bahkan, mereka panik. Para tetua segera berseru, kekuatan dao besar, dia. Dia telah menguasai kekuatan dao besar. Astaga. Mengerikan, dia benar-benar memiliki tubuh dewa dao agung. Dia hanya seorang dewa tengah, tapi dia sudah bisa mengendalikan kekuatan dao agung. Orang tua ini malu. Dia benar-benar kesayangan langit dan bumi. Sekte ilahi yang agung layak menjadi pemimpin dari seratus sekte. Saya benar-benar terkesan. Para tetua memucat saat melihatnya, tetapi pada saat yang sama, mereka bahkan lebih serakah. Mereka ingin memahami dao agung. Tapi mereka tidak bisa memahami dao agung. Dan sekarang, pemuda seperti itu sudah mampu mengendalikan kekuatan dao agung. Seolah-olah dia adalah putra dao agung. Tubuh Luo Fan perlahan naik ke udara, kekuatan dao besar yang tak terlihat menyelimuti dirinya. Pada saat ini, dia seperti kaisar para dewa. Menghadap semua makhluk hidup dari kehampaan. Luo Tian mengelus jenggotnya, ekspresi puas di wajahnya. Ini adalah anak angkatnya. Dia terlahir dengan dao agung, dan bahkan, dia pernah berpikir bahwa Luo Fan adalah perwujudan dari semangat dao agung. Ini adalah harta terbesarnya. Hatinya. Menarik. Feng Hao semakin mengagumi Luo Fan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Luo Fan seharusnya tidak mati. Dia memiliki nilai yang lebih besar. Nilai ini mungkin tidak banyak berguna di alam leluhur abadi yang mendalam, tapi, ada ruang untuk itu di alam semesta angin. Alam semesta anginnya belum mencapai penyelesaian, dan dia membutuhkan keberadaan semacam ini yang dapat disebut sebagai roh dao agung untuk mengisi kekosongan tersebut. Biarkan alam semesta angin mendekati penyelesaian. Luo Fan berdiri dalam kehampaan. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti seorang midgod. Dia lebih seperti dao leluhur. Para murid dari seratus sekte tercengang, dan terjadi keributan. Mereka memandang Luo Fan. Rasanya seperti melihat matahari di atas sembilan langit. Itu sangat mempesona. Feng Hao, berlututlah, dan aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika tidak, jiwamu akan hancur. Luo Aura dao besar di tubuh Luo Fan menjadi semakin jelas. Segala sesuatu di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Bahkan, beberapa murid tidak dapat menahan tekanan dan jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Feng Hao menyeringai. Iya. Feng Hao tersenyum. Dan di bawah senyuman ini, beberapa murid sekte dan tetua tidak jauh dari Feng Hao merasa seolah-olah mereka sedang mandi di angin musim semi. Tubuh mereka terasa sangat nyaman. Luo Fan sepertinya merasakan sesuatu. Matanya yang hitam seperti tinta dan ekspresinya tampak sedikit berubah. Pada saat ini, Feng Hao juga naik ke langit. Tidak ada pemandangan yang menakjubkan, juga tidak ada pemandangan kiamat. Yang ada hanya gambaran bunga musim semi yang mekar di belakang Feng Hao. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan dao besar. 3.837 Apa? Luo Fan awalnya ingin melawan Feng Hao, tetapi suara ayah baptisnya terdengar di benaknya, menyuruhnya mundur. Dia memandang Feng Hao. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Feng Hao juga bisa mengendalikan kekuatan dao besar. Namun, ini berbeda dari dao agungnya. Dao besar Feng Hao sangat tiba-tiba, muncul entah dari mana dalam kegelapan seolah-olah itu tidak datang dari dunia ini. Luo Fan harus mengakui bahwa semangat bersaingnya telah bangkit. Sebagai seorang dewa tengah, dia ingin tahu apakah dao besar Feng Hao lebih kuat, atau apakah fisik dewa dao besarnya lebih kuat. Ayah baptis, aku bisa melakukannya. Luo Fan menanggapi Luo Tian. Dia tidak mau mundur. Dia ingin bertarung. Dan dia ingin bertarung sepuasnya. Baik, persen. Luo Tian hampir muntah darah saat mendengar jawaban Luo Fan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia mengatakan mundur karena dia bisa melihatnya. Dao hebat Feng Hao hampir sempurna. Gambar dao besar yang muncul di belakangnya seperti surga. Dao hebat Luo Fan adalah yang paling primitif. Itu sangat kasar. Bagi lawan yang belum memahami dao yang hebat, itu memang merupakan pembunuhan instan. Tapi di depan dao hebat yang sempurna, itu setara dengan seorang anak kecil. Luo Tian tidak tahu bagaimana Feng Hao melakukannya, tapi sekarang, tidak ada waktu baginya untuk menebak. Dia ingin menyelamatkan Luo Fan dengan paksa. Bagaimanapun, ini adalah putra angkatnya, seorang dewa dao yang hebat, pemimpin masa depan dari Sekte Ilahi Yang Agung. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Tetapi, Luo Tian terlambat satu langkah. Hampir segera setelah Luo Fan merespons, dia berubah menjadi dao yang hebat dan menyerang Yelan. Dia ingin bersaing. Tetapi, hanya dengan pemikiran Feng Hao, dao besar alam semesta angin melahap dao besar Luo Fan dan menariknya ke dalam alam semesta angin. Dia ditekan di bawah gunung Ilahi. Pada saat ini, Luo Tian muncul. Feng Hao merasakan dao besar setengah sempurna dari alam leluhur abadi arcane menyapu ke arahnya. Aura berbahaya ini menyebabkan dia mundur beberapa ribu langkah. Bang! Sosok Luo Tian mendarat dengan keras di pulau terapung. Dia melihat sekeliling sebelum matanya tertuju pada Feng Hao, yang mengambang di kehampaan. Di mana anakku Luo Fan? Tubuh Luo Tian gemetar. Dia tidak bisa lagi merasakan aura Luo Fan. Seolah-olah dia telah terhapus dari alam leluhur abadi yang mendalam. Sama seperti Ye Chen. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tahu bahwa permusuhan antara dia dan Luo Tian telah mencapai titik di mana salah satu dari mereka harus mati. Tetapi, tidak mungkin Feng Hao membiarkan Luo Fan pergi. Alam semesta anginnya membutuhkan tubuh ilahi dari jalan agung Luo Fan sebagai panduan. Ini adalah langkah penting dalam menyempurnakan seluruh Win Universe. Sekarang dia memiliki pohon ilahi untuk memelihara kehidupan, dia hanya kekurangan dao agung. Luo Fan sudah mati. Feng Hao memandang Luo Tian. Tidak banyak kepanikan di wajahnya. Selama Luo Tian dengan paksa bergerak, dia bisa pergi ke Win Universe. Tetapi, Feng Hao yakin Luo Tian tidak akan berani. Dia hanyalah pemimpin sekte dari sekte ilahi, bukan penguasa alam leluhur abadi yang mendalam. Jika dia menyerang dengan paksa, maka dia akan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Yang menunggunya adalah sanksi bersama dari banyak sekte. Hu Chi. Hu Chi. Mata Luo Tian yang marah memerah. Ketika dia melihat Feng Hao, dia hanya ingin melahap daging Feng Hao. Menggerogoti tulangnya. Astaga. Zubili melihat situasinya tidak tepat dan menjadi orang pertama yang melangkah maju. Meskipun budidayanya tidak sebaik Luo Tian, dia masih bisa melindungi Feng Hao dan melarikan diri dengan nyawanya. Selama Feng Hao meninggalkan sekte ilahi yang agung, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Astaga. Astaga. Demikian pula, para murid dan tetua terkemuka dari sekte Dewa Pengangkatan juga melangkah maju. Kemudian, murid dan tetua dari sekte lain yang memiliki hubungan baik dengan sekte Dewa Pengangkatan juga melangkah maju. Mereka membentuk tembok manusia, melindungi Feng Hao di belakang mereka. Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, seutas tali di lubuk hatinya yang terdalam sangat tersentuh. Dia tergerak. Dan bersyukur. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba merasa seperti telah kembali ke rumah. Dia akan mengingat orang-orang ini. Di masa lalu, Feng Hao tidak menganggap dirinya sebagai anggota alam leluhur abadi yang mendalam. Sampai sekarang, dia bersedia menjadi bagian darinya. Kemarahan Luo Tian bertambah ketika dia melihat lebih dari separuh anggota sekte itu melangkah maju. Tetapi, dia menekannya dengan sempurna. Dia menatap yelan. Bagus-bagus-bagus. Tiga kata, baik, berturut-turut sudah cukup untuk menunjukkan suasana hatinya saat ini. Dia hanya ingin membantai orang banyak. Tapi dia menahan diri. Waktunya belum tiba. Jangan mengacaukan segalanya. Feng Hao dari sekte Dewa Pengangkatan dan Luo Fan dari sekte Ilahi Agung akan bertarung. Feng Hao adalah pemenangnya. Dia akan diberi kuota alam leluhur. Suaranya menghilang. Debu telah mengendap. Lima kuota untuk alam leluhur abadi yang mendalam telah dialokasikan. Dua untuk sekte Ilahi Agung, satu untuk sekte Inferno, satu untuk sekte Levitasi, dan satu untuk sekte Dewa Levitasi. Pada saat yang sama, di puncak gunung yang jauh dari sekte Ilahi Yang Agung, sebuah pintu muncul di udara. Kemudian, sepuluh perwakilan dari sekte Ilahi terbang keluar. Cu Tianan adalah orang terakhir yang muncul. Pada saat ini, Cu Tianan memandang perwakilan dari sekte Ilahi Inferno dan sekte Ilahi Luofu dan menangkupkan tangannya. Selamat untuk kalian berdua. Haha. Perwakilan Inferno tertawa. Kalau begitu orang tua ini harus memberi selamat padamu juga. Tidak mudah untuk menjadi yang pertama di antara para Midgod. Sosok Yelan muncul di benak Cu Tianan. Selamat juga untukmu. Iya, selamat juga untukmu. Perwakilan Levitasian menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Merupakan keberuntungan bagi surga bahwa sekte mereka juga mendapatkan kuota kali ini. Perwakilan sekte Ilahi Yang Agung menangkupkan tangannya. Sekte Cu, kompetisi besar seratus sekte telah berakhir. Kuota alam leluhur telah ditentukan. Misi selesai, kami akan pergi dulu. Sangat baik. Cu Tianan mengangguk. Perwakilan sekte Ilahi Yang Mulia pergi. Perwakilan sekte lainnya juga pamit. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Setelah kompetisi seratus sekte berakhir, para murid dari seratus sekte dan para tetua terkemuka beristirahat sejenak sebelum membiarkan para murid dari berbagai pulau terapung menyampaikan pesan kepada Luo Tian. Mereka akan pergi. Luo Tian membiarkan mereka lewat tanpa sepatah katapun. Dia tidak mendesak mereka untuk tinggal. Dia tidak mengadakan jamuan makan. Orang-orang dari sekte Levitation Divine ada di antara mereka. Luo Tian bahkan sepertinya sudah melupakan keberadaan Feng Hao. Dia tidak membuat masalah bagi Feng Hao. Bahkan para murid sekte Ilahi Yang Agung memandang Feng Hao dengan ketakutan di mata mereka. Feng Hao tahu. Metodenya menundukkan Luo Fan dan Ye Chen terkenal di sekte Ilahi Yang Agung. Masuk akal jika murid-murid ini merasa takut. Zubili datang saat ini dan memandang Feng Hao sambil tersenyum. Feng Hao, bukankah kamu bilang kamu akan mengunjungi sekte kami setelah kompetisi? Bukankah kamu sedang dalam perjalanan? Baru pada saat itulah Feng Hao mengingat hal ini. Sembilan alam tak terkekang masih berada di sekte langit ilahi yang mendalam. Feng Hao mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya. Masih ada waktu sebelum gerbang alam leluhur terbuka. Feng Hao kemudian menoleh ke sesepuh Levitation Divine Sekte. Elder, murid ini akan melakukan perjalanan ke sekte langit ilahi yang mendalam. Saya harap Anda dapat memberitahu Daolord Bai Yu dan Master Sekte. Tetua Levitation Divine Sekte menangkupkan tangannya. Baiklah, hati-hati. 3.838 Zubili tersenyum pada sesepuh Sekte Dewa Levitasi. Jangan khawatir, saya jamin Ye Lan akan dikirim kembali ke sekte dalam keadaan utuh. Haha. Tetua Sekte Dewa Pengangkatan berkata, orang tua ini mempercayai kata-kata tetua Su. Zubili tertawa terbahak-bahak. Dia memberi isyarat agar Feng Hao mengikutinya, lalu melompat ke udara dan menembak ke arah Sekte Ilahi Misterius Surgawi. Feng Hao juga tidak lambat. Dengan secercah dao besar Win Universe di belakangnya, dia hanya sedikit lebih cepat dari Zubili. Sangat menakutkan. Zubili bahkan tidak bisa membentuk kalimat yang koheren. Feng Hao terlalu mengejutkannya. Kepala Sekte Ilahi Yang Agung, Luotian, telah menyaksikan kepergian Feng Hao dan Zubili. Di Istana Alhaven, void mirror melayang di depannya. Cermin hampa memungkinkannya mengamati setiap sudut dan celah Sekte Ilahi Agung sesuai keinginannya. Dia tidak peduli dengan kepergian para murid dan tetua dari seratus sekte. Dia juga melihat kepergian Feng Hao dan Zubili. Dia sedikit terguncang. Mengapa Zubili dari Sekte Ilahi Misteri Surgawi begitu dekat dengan Feng Hao? Luotian bergumam. Dia menyaksikan Feng Hao dan Zubili meninggalkan Sekte Ilahi Yang Agung. Baru setelah mereka meninggalkan wilayah Sekte, dia kehilangan jejak mereka. Dengan lambayan tangannya, void mirror menghilang. Menarik. Saya mendengar bahwa ada orang lain yang naik bersama Feng Hao, dan orang itu berasal dari Sekte Ilahi Misteri Surgawi. Sepertinya sudah waktunya untuk bertanya kepada King Yang. Luotian berdiri dan meninggalkan Istana Trapung. Dia tiba di Gunung Ilahi di Sekte Ilahi Yang Agung. Di puncak Gunung Ilahi ini, ada sebuah altar dengan darah kering di atasnya. Darah telah membasahi karakter khusus di altar. Misterius dan tak terduga. Luotian datang sendirian dan berdiri di tengah altar. Dia mengulurkan jari telunjuk kirinya dan menggambar garis dengan tangan kanannya. Segera, darah emas menetes ke altar. Itu hanya setetes kecil, tapi dengan cepat membasahi seluruh altar. Ini adalah esensi darah dari leluhur dao setengah langkah. Itu bukan darah biasa, itu sangat berharga, sebanding dengan ratusan atau bahkan ribuan pil ilahi surgawi yang mendalam. Ketika darah emas mengalir di sepanjang pola urat dan membasahi seluruh altar, seberkas cahaya melesat ke langit. Pada saat yang sama, itu menyembunyikan sosok Luotian. Pemandangan ini tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Itu adalah seni rahasia dari sekte ilahi yang agung. Mereka yang menguasainya dapat melakukan perjalanan melalui tiga alam dengan mengorbankan esensi darah mereka. Alam Abadi Emas Sudah bertahun-tahun sejak alam abadi sembilan alam berkembang di dunia abadi emas. Para murid dari alam abadi sembilan alam telah dikeluarkan dari dunia abadi emas dengan satu perintah dari Kaisar Abadi King yang murid-murid mereka juga bergabung dengan sekte lain. Sebagai penguasa alam abadi emas, Kaisar Abadi King yang telah memikirkan tentang beberapa artefak ilahi yang diperoleh Feng Hao dari jalan iblis abadi. Dia merasa hatinya tercekik. Kapak ilahi. Labu pemurnian iblis. Dikatakan bahwa ada juga pohon dewa. Tak termaafkan. Ini tidak bisa dimaafkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Abadi King yang ingin pergi ke alam leluhur abadi yang mendalam untuk mencari bantuan dari Master Sekte Lama, tapi Upacaranya belum tiba, dan dia tidak bisa merasakan lokasi spesifiknya, jadi dia tidak bisa pergi. Dia sangat kesal. Asteris gemuruh, asteris. Namun hari ini, Kaisar Abadi King yang sedang mengawasi jalan iblis abadi, berencana untuk membukanya kembali dan melihat seperti apa kondisi Kaisar Iblis saat ini. Dia juga ingin mengetahui berapa banyak artefak ilahi yang ada. Tiba-tiba, Guntur bergema di langit di atas alam abadi. Gemuruh Guntur ini menyebarkan jiwa beberapa dewa emas. Mereka tewas di tempat. Setelah itu, tekanan besar menimpa mereka. Dewa emas yang tak terhitung jumlahnya yang menantang peringkat surgawi tidak dapat bergerak di bawah tekanan ini. Wajah mereka dipenuhi teror. Mereka basah kuyup oleh keringat. Kaisar Abadi King yang mengerutkan kening, berpikir bahwa Kaisar Iblis telah turun. Bagaimanapun, formasi ini terlalu menakutkan, dan bahkan dia tidak bisa menekannya. Pada saat ini, Kaisar Abadi King yang memperhatikan bahwa ruang alam abadi emas menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Seolah-olah ada eksistensi yang sangat kuat telah turun ke dunia ini. Kemudian, Kaisar Abadi King yang merasakan hatinya bergetar, lalu matanya berbinar dan dia menangis bahagia. Tuan! Astaga! Kaisar Abadi King yang bergegas keluar dari pavilion abadi surga agung dan melayang di atas alam abadi, lalu berlutut ke arah tekanan tersebut. Adegan ini sangat mengejutkan para dewa emas dari sekte abadi benua. Bahkan, bahkan Kaisar Abadi King yang berlutut. Eksistensi macam apa ini? Banyak dewa emas memilih untuk berlutut juga, tidak berani bergerak. Kemudian, Kaisar Abadi King yang berteriak, murid king yang dengan hormat meminta guru untuk turun ke alam abadi emas. Asteris Wo Wo! Dao Agung bersenandung, dan dunia menjadi sunyi. Kemudian, setitik cahaya kemasan perlahan-lahan muncul di kehampaan, lalu mulai mengembang, berubah menjadi bola cahaya. Setelah bola cahaya pecah, seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota dan jubah naga emas bercakar lima muncul. Murid king yang menyapa guru. Kaisar Abadi King yang bersujud dengan tulus. Dia sangat bersemangat saat ini, tidak menyangka tuannya akan turun dari alam abadi mistik saat ini. Orang harus tahu bahwa turun dari alam abadi mistik membutuhkan harga yang mahal. Gurunya pasti datang memunjunginya secara pribadi setelah melihat jasanya yang berjasa dalam memerintah alam abadi emas. Ketika Dewa Emas di alam abadi surga zenit melihat Kaisar Abadi King yang memanggil pria parubaya yang dinobatkan sebagai tuan, rahang mereka ternganga. Tuan Kaisar Abadi King yang eksistensi macam apa itu? Jelas. Itu adalah Kaisar Abadi dari alam abadi mistik. Mendesis. Para Dewa Emas bersujud dengan lebih tulus, berharap kepala mereka bisa menyentuh tanah. Setelah Luotian turun, dia menatap mereka dengan pandangan acuh-ta'acuh, lalu mengambil langkah maju dan meninggalkan alam abadi surga zenit bersama Kaisar Abadi King yang dengan kepergian Luotian, tekanan itu tiba-tiba menghilang. Para Dewa Emas kembali sadar dan mulai berdiskusi, semuanya kaget dan takut sampai mengompol. Adapun mengapa Kaisar Abadi ini turun, Dewa Emas memikirkan sembilan alam tak terkekang dan Feng Hao yang naik ke alam abadi mistik beberapa tahun yang lalu. Semua orang mendiskusikannya. Mereka yakin bahwa keturunan Kaisar Abadi ada hubungannya dengan masalah ini. Pada saat yang sama, Kaisar Abadi King yang dibawa oleh Luotian ke lautan awan. Ada istana abadi di sini. Itu sedikit mirip dengan istana terapung di Zenith Heaven, megah dan mengesankan. Menguasai. Kaisar Abadi King yang menangkupkan tangannya. Luotian menatap Kaisar Abadi King yang dan mengerutkan kening, kau mengecewakanku. Gedebuk. Kaisar Abadi King yang hampir kencing di celana ketika dia mendengar kata-kata Luotian, lalu berlutut di tanah. Murid ini mengetahui kesalahannya. Kaisar Abadi King yang tidak berani mengangkat kepalanya. Dia awalnya tinggi dan perkasa, tapi sekarang dia berlutut di kaki orang lain. Huff. Luotian mendengus, mahkotanya sedikit bergetar. Kekosongan itu sunyi, seolah waktu telah berhenti. Luotian menyipitkan matanya pada Kaisar Abadi King yang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Katakan padaku, kesalahan apa yang kamu lakukan? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kaisar Abadi King yang tercengang, berpikir bahwa tuannya tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan. 3839. Luotian tetap bergeming. Tentu saja, dia tahu bahwa dua dewa emas telah naik dari dunia abadi emas. Salah satunya adalah Feng Hao. Yang lainnya secara alami adalah ascender dari sekte langit ilahi yang mendalam. Tetapi, itu bukan alasan mengapa dia turun ke alam bawah, melainkan, mengapa Feng Hao menguasai kekuatan dao besar. Dia perlu memahami segala sesuatu tentang Feng Hao di dunia abadi emas. Apalagi. Luotian menatap Kaisar Abadi King yang dengan tatapan yang sepertinya mampu melihat menembus hati Kaisar. Meneguk. Kaisar Abadi Grinsun menelan ludahnya dan berkata, murid mengirim salah satu dari mereka. Ke jalan iblis abadi. Seperti yang diharapkan. Tempat seperti apa jalan iblis abadi itu? Dulunya merupakan medan perang antara dunia abadi leluhur dan dunia iblis. Selama Anda beruntung, peluang ada di mana-mana. Bahkan keberadaan sepuluh artefak dewa besar dapat ditemukan di sana. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Suasana hati Luotian sangat buruk saat itu. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Hao begitu menakjubkan. Jelas sekali, itu karena perjalanan ke jalan abadi dan iblis. Kaisar Abadi King yang awalnya adalah Kaisar Abadi dari dunia abadi emas, namun ia serendah seekor semut di depan seluruh langit dari dunia leluhur abadi yang mendalam. Dia tidak berani berbicara. Luotian berkata, Orang yang kamu bicarakan, apakah namanya Feng Hao? Kaisar Abadi King yang bergidik dan mengangguk, ya, yang lainnya adalah penguasa alam abadi sembilan alam, sembilan alam tak terkekang. Setelah keduanya naik, saya menghapus alam abadi sembilan alam dari alam abadi emas. Saya tidak lagi memiliki warisan apapun. Kamu melakukannya dengan indah. Saat ini, wajah Luotian menjadi lebih suram. Dia tidak menyangka bahwa murid yang memiliki penampilan paling Kaisar Langit, yang telah menjadi Kaisar Langit Dunia Abadi Emas selama bertahun-tahun, ternyata sebodoh itu. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Kaisar Abadi King yang bingung. Kamu menghapus nama mereka dari alam abadi sembilan alam. Mulai sekarang, mereka akan bertarung sampai mati. Tahukah kamu, keberadaan seperti apa Feng Hao itu? Luotian menatap Kaisar Abadi Grinsun. Pada saat ini, dia hanya berharap untuk membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Aku tidak tahu. Kaisar Abadi King yang berkata dengan suara gemetar. Kali ini, Feng Hao pergi ke jalan iblis abadi dan memperoleh warisan yang sangat besar. Di masa depan, bahkan kamu mungkin bukan tandingannya. Luotian berkata dengan sungguh-sungguh. Ini Kaisar Abadi King yang tercengang. Ketika Feng Hao melihatnya, dia hanya bisa berlari. Tapi sekarang, menurut tuannya, dia akan segera bisa menghancurkannya. Setelah Feng Hao naik, kecepatan kultifasinya sebenarnya menakutkan. Namun saat ini, Kaisar Abadi Matahari Hijau tiba-tiba teringat sesuatu. Mengapa gurunya bertanya kepadanya tentang Feng Hao dan sembilan alam tak terkekang? Mungkinkah berdebar? Kaisar Abadi Matahari Hijau mempunyai firasat buruk pada saat itu. Bahwa Feng Hao telah tumbuh begitu kuat sehingga sekte ilahi yang agung tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Lebih-lebih lagi. Sampai batas tertentu, Guru Luotian merasakan krisis. Itu sebabnya dia tidak ragu menggunakan blood essence miliknya untuk turun. Luotian melirik Kaisar Abadi Matahari Hijau dan mengetahui apa yang dipikirkannya. Saat ini, amarahnya hampir hilang. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku, peluang apalagi yang diperoleh Feng Hao di jalan iblis abadi. Kaisar Abadi Grinsun menjawab, sepertinya, ada dua, tiga harta ilahi. Saya. Luotian gemetar tak terkendali saat mendengar kata-kata Kaisar. Karena tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dia mengayunkan tangannya ke wajah Kaisar. Tamparan. Jejak tangan yang jelas muncul di wajah Kaisar Abadi Matahari Hijau. Dia mengusap pipinya, tidak berani marah atau berbicara. Sebaliknya, dia melakukan koutou berulang kali. Murid ini mengetahui kesalahannya, dia mengetahui kesalahannya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tiga, tiga harta surgawi dan sebuah dao yang hebat. Tahukah kamu bahwa rencana pentingku akan hancur di tanganmu? Kemarahan Luotian yang baru saja meredah sekali lagi diprovokasi oleh Kaisar Abadi Grinsun. Satu tamparan saja tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat itu, seluruh dunia keabadian emas diselimuti kegelapan, seolah-olah malam abadi telah turun. Hal ini memenuhi keabadian emas di dunia dengan perasaan krisis. Ketakutan masih melekat di hati mereka. Kaisar Abadi King yang bertanya, Guru, jika Fenghou sangat menentang surga, mengapa kita tidak membunuhnya saja? Untuk menghindari masalah di masa depan. Membunuh Luotian memandang Kaisar Abadi Matahari Hijau. Ketika Fenghou berada di dunia keabadian emas, mengapa kamu tidak membunuhnya? Dia kembali dari jalan iblis abadi dengan harta ilahi di tubuhnya. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Sebagai seorang Kaisar Abadi, apa kemampuan Anda? Apa metode Anda? Ah, beritahu saya. Luotian hampir mengaum. Pertama, murid Midgatnya, Ye Chen, langsung dibunuh oleh Fenghou. Lalu, anak baptisnya yang paling disayanginya, Luofan. Keduanya tewas di tangan Fenghou. Kematian putranya tidak dapat didamaikan. Dan lagi. Penghasut semua ini adalah Kaisar Abadi Matahari Hijau, yang pernah dia temui. Jika Kaisar Abadi Matahari Hijau memiliki kemampuan, bagaimana mungkin Luofan bisa mati? Bagaimana Ye Chen bisa mati? Segala sesuatu di alam leluhur abadi yang mendalam akan terus beroperasi sesuai keinginannya. Dan lagi. Karena Fenghou, alam leluhur abadi yang mendalam memiliki variabel yang lebih besar. Aku, aku. Kaisar Abadi King yang melihat ekspresi Luotian dan menjadi pucat karena ketakutan, jiwanya tidak terlihat. Bagaimana situasi di jalan iblis abadi? Apa yang terjadi dengan tiga harta ilahi? Apa yang terjadi dengan makhluk iblis yang tertindas? Luotian memaksa dirinya untuk tenang, lalu menatap Kaisar Abadi Matahari Hijau lagi. Meneguk. Kaisar Abadi Matahari Hijau menelan ludahnya lagi, lalu berkata dengan suara gemetar, Kaisar Iblis Fahutian telah bangkit kembali, naga iblis tertinggi. Telah mengikuti Fenghou, dan empat kerangka abadi kuno telah diambil oleh Fenghou. Saya. Luotian berpikir tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dia tidak menyangka bahwa hasil pertanyaannya akan cukup untuk membuatnya pingsan. Apa yang kamu lakukan sungguh indah. Ini adalah keempat kalinya Luotian mengatakan ini. Matanya dipenuhi amarah. Kaisar Abadi Grinsun telah mengirim Fenghou ke jalan iblis abadi. Dia tidak hanya memahami kekuatan Grendau, tetapi dia juga telah mengambil tiga harta ilahi. Bahkan, bawahan paling ganas dari Kaisar Iblis, naga iblis, telah ditundukkan, dan... Bahkan kerangka abadi kuno telah diambil. Jika mereka tumbuh satu persatu di masa depan. Ditambah dengan kebencian antara dia dan Sekte Dewa Pengangkatan dan Yelan, kemungkinan besar dia atau Yelan akan mati. Tuan, murid ini mengetahui kesalahannya. Kaisar Abadi Grinsun tahu bahwa dia telah gagal kali ini, tetapi dia adalah seorang murid yang pandai mengakui kesalahannya. Nada suara Luotian sangat tenang saat dia berkata dengan lembut, apa gunanya mengakui kesalahanmu? Petik 2. Guru, jangan hapus murid ini. Jangan hapus murid ini. Kaisar Abadi Matahari Hijau merasakan bahwa nada suara Luotian tidak tepat dan langsung gemetar ketakutan. Matanya dipenuhi ketakutan. Luotian memandang Kaisar Abadi Matahari Hijau dan tanpa ekspresi berkata, Guru tidak mau. Tetapi kali ini Anda merusak rencana besar guru, jadi guru sangat marah ketika saya melihat Anda. Murid ini boleh pergi, murid ini boleh pergi. Tubuh Kaisar Abadi Matahari Hijau bergetar tak terkendali, dan suaranya terdengar seperti isak tangis. Perasaan putus asa dengan cepat menguasai tubuh dan pikirannya. Ekspresi Luotian acu tak acu ketika dia berkata, Kemana kamu bisa pergi? Guru dapat menutup mata saya dan melihat di mana Anda berada, jadi. 3.840 Tidak. Kaisar Abadi King yang meraung dengan kengganan. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tampak retak, dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Kaisar Abadi King yang sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ketakutan. Dia kesakitan. Dia memohon belas kasihan. Namun, semuanya sia-sia. Cahaya kemasan menjadi semakin panas, dan tubuhnya hampir seluruhnya basah oleh cahaya kemasan. Ketika Luotian melihat ini, matanya menjadi sedikit merah. Dia tidak ingin ini terjadi. Aku benar-benar tidak mau. Tetapi. Dia tidak ingin bertemu Kaisar Abadi King yang lagi karena tindakan bodohnya. Tetapi. Kaisar Abadi Green Sun adalah muridnya. Selama mereka masih di dunia ini, dia akan tahu di mana mereka berada saat dia membuka matanya. Dia tidak tahan. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa membiarkan Kaisar Abadi Matahari Hijau jatuh ke dalam samsara abadi. Engah. Kaisar Abadi King yang, yang diselimuti cahaya kemasan, menghilang dari dunia ini dengan suara samar. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia tidak melihat sedikitpun rasa kasihan dari tuannya, Luotian. Kaisar Abadi King yang putus asa. Karena itu. Dia menyerah untuk melawan. Kegembiraan apa yang ada dalam hidup. Kepahitan apa yang ada dalam kematian. Setelah kematian Kaisar Abadi King yang, langit di atas alam abadi emas dipenuhi dengan kembang api yang mempesona, seolah-olah. Energi abadi yang dijarah oleh Kaisar Abadi King yang kembali ke dunia. Menguasai. Kaisar Abadi. Ketika penguasa abadi yang mulia, Dewa Mas dari Mayor yang mulia, dan para penguasa alam abadi melihat fenomena ini, mereka semua tercengang. Mata semua orang terbuka lebar, dan mereka tampak terkejut. Ini adalah tanda jatuhnya Kaisar Abadi. Mengapa ini terjadi? Yang maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya tergerak, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Seorang Kaisar Abadi yang hidup selama langit dan bumi juga bisa runtuh. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap alam surgawi Zenith Heaven. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan sulit bagi mereka untuk menanggungnya. Kaisar Agung Abadi yang mendalam dari dunia abadi yang mendalam baru saja turun, dan Kaisar Abadi King yang telah jatuh. Apa yang sudah terjadi? Siapapun bisa memahaminya. Pada saat yang sama, setelah Kaisar Abadi King yang dimusnahkan, Luotian tiba di atas alam abadi surga Zenith hanya dengan sebuah pikiran. Dia melihat ke bawah keseluruh alam abadi surga Zenith dan melihat banyak jenius peringkat surga yang berkultivasi dan bermeditasi di platform terapung. Luotian memandang dewa abadi asal, yang berasal dari garis keturunan yang sama dengannya. Setelah sekian lama, berdebar. Dewa abadi asal berlutut. Puluhan ribu makhluk abadi berlutut untuk beribadah. Luotian berkata dengan acu-ta'acu, Kaisar Abadi King yang melanggar hukum surga dan telah dihukum oleh surga. Alam abadi emas tidak bisa lepas dari penguasanya. Raja Abadi Daluo adalah yang paling berbakat dan untuk sementara waktu akan mengambil aliposisi Kaisar Abadi. Dia akan disebut Kaisar Abadi Siauluo. Berdengung. Berdengung. Dengan kata-kata ini, Alhaven mengirimkan aliran energi Dau Surgawi ke dalam tubuh penguasa abadi-abadi. Segera. Sebuah mahkota kekaisaran muncul di kepala penguasa langit zenit surga, dan dia mengenakan jubah Kaisar Abadi. Auranya melonjak beberapa bidang. Cahaya kemasan terpancar dari tubuhnya, seolah-olah Kaisar Abadi telah terlahir kembali. Aku, terima kasih, pencarian surgawi. Yang mulia abadi Grenluo sangat tersentuh hingga air mata hampir mengalir. Dia tertegun, dia tidak menyangka tuannya akan mati. Dia masih bisa mewarisi tahta. Kaisar Abadi. Mulai sekarang, dia adalah Kaisar Abadi Luo kecil. Melihat ini, 10.000 makhluk abadi tidak terkejut. Kemudian, mereka membungkuk kepada Daluo Immortal Soverein dan berteriak, hidup Siauluo Immortal Soverein. Setelah itu, sosok Luo Tian menghilang dari langit di atas wilayah abadi yang merangkul segalanya. Seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Bagi Alhaven, Kaisar Abadi dari dunia abadi emas hanyalah mata-mata yang dia tempatkan di sini untuk menjaga pintu keluar dunia iblis. Sama saja, tidak peduli siapa yang menjadi Kaisar Abadi. Hanya dengan berpikir, dia bisa mengubahnya menjadi abu. Perasaan mengendalikan langit dan bumi adalah pengejaran seumur hidup Alhaven. Pada saat yang sama, alam leluhur abadi yang mendalam, Sekte Ilahi Surgawi yang mendalam. Feng Hao mengikuti Penatua Kanopi Zubili ke Sekte Ilahi Surgawi yang mendalam. Meskipun Sekte Ilahi Surgawi yang mendalam tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Ilahi Daluo, ia masih setara dengan Sekte Dewa Pengangkatan. Ada banyak murid. Selamat datang kembali, Tetua. Ketika para murid dari Sekte Ilahi Surgawi yang mendalam melihat kembalinya Tetua dan para murid dari Seratus Sekte, mereka semua membungkuk, tetapi ekspresi mereka sedikit tidak wajar. Karena kepala Tetua Zubili dari Sekte dalam tersenyum seperti pria berusia enam atau tujuh tahun. Hasil turnamen Seratus Sekte telah keluar. Lima tempat. Sekte Ilahi Surgawi yang mendalam mereka tidak mempunyai satu tempat pun. Tapi kepala Tetua Sekte dalam mereka masih ingin tersenyum. Jadi, semua murid memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. Zubili kemudian berkata dengan suara yang jelas, Hari ini, Sekte Ilahi kedatangan tamu. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Zubili menunjuk ke arah Feng Hao dan berkata, Feng Hao, Dewa Perantara nomor satu dari alam leluhur abadi yang mendalam, satu-satunya yang pergi ke alam leluhur kali ini. Apa? Dia Feng Hao. Dewa Perantara nomor satu, Ya Tuhan. Banyak murid yang terkejut. Tentu saja, mereka tahu siapa Dewa Perantara nomor satu kali ini. Itu adalah murid dari Sekte Dewa Levitasi, Feng Hao. Mereka memandang Feng Hao dari atas ke bawah. Mereka semua mengira bahwa posisi Dewa tingkat menengah dan tinggi akan diambil alih oleh Sekte Dewa Daluo. Paling tidak, itu akan diambil oleh Sekte Ilahi Daluo. Tapi tak disangka. Di antara para Dewa, sebenarnya tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkan Feng Hao. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lagi pula. Mereka telah lama mendengar bahwa di antara Dewa menengah dari Sekte Ilahi Daluo, ada seorang jenius dengan fisik Dao Ilahi yang merupakan anak angkat dari pemimpin Sekte. Namanya Luo Fan. Dia jenius. Dan lagi. Sulit untuk memahami mengapa jenius dengan fisik Dao Ilahi ini tidak memenangkan gelar Dewa Perantara nomor satu. Seorang tetua yang datang menyambut mereka bertanya, Elder Zhu, apakah Luo Fan kalah? Haha. Zhu Bili tertawa terbahak-bahak. Ini lebih dari itu. Dia menjadi abu oleh Dao besar Feng Hao hanya dalam satu pertukaran. Sialan. Terkesiap. Ini. Gelombang keterkejutan melonjak di hati orang tua itu. Beberapa murid bahkan mundur ketakutan. Feng Hao bisa menguasai kekuatan grit Dao. Luo Fan, dengan fisik Dao Ilahi, menjadi abu hanya dalam satu pertukaran. Seberapa menakutkannya Feng Hao. Banyak murid khawatir jika Feng Hao bersin, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati, jadi mereka bergegas pergi. Petik 2. Petik 2. Feng Hao merasakan sakit kepala. Dia terkekeh. Rekan-rekan Daois, aku tidak tersanjung seperti yang dikatakan Penatuasu. Aku hanya sedikit lebih baik. Lalu, Feng Hao memandang Zhu Bili. Di mana Dao Monarch Nine Rilems sekarang? Zhu Bili terkekeh. Saat ini, dia senang karena dia bereaksi cukup cepat. Sebelum Feng Hao datang ke Seksang, Sekte Langit Ilahi yang Mendalam, dia telah berdiri teguh dan mempromosikan pengembara Sembilan Alam menjadi murid kepala. Pada awalnya, banyak tetua Sekte Dalam yang menentangnya. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Feng Hao adalah murid Dao Monarch Nine Rilems, mereka semua bersemangat. Lagi pula, Feng Hao sangat terkenal sekarang. Dia adalah seorang jenius dari Sekte Dewa Pengangkatan dan memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Bagi para tetua dari Sekte Langit yang Mendalam, Feng Hao menjadi murid pengembara Sembilan Alam berarti dia memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Dengan kata lain, dia adalah setengah murid mereka. Jadi, mereka memaksa penguasa Dao dari Sembilan Alam untuk menjadi tetua dari Sekte Langit Ilahi yang Mendalam.